Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Rumah Musik Cikwan, Cikwan In 5, 4, 3, 2, 1, close the door Itu kata Deddy Kogusen Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Setelah satu minggu tidak bikin video Kali ini saya bikin video lagi Dan di video kali ini kita akan review speaker monitor Jadi kita akan review speaker monitor untuk home recording Jadi speaker ini dulunya saya sudah pernah unboxing Videonya juga ada di channel ini Dan speaker ini masuk juga di rekomendasi speaker monitor Yang saya pernah buat sebelumnya Jadi saya sebelumnya pernah buat video rekomendasi speaker monitor Untuk home recording Dan speaker ini juga masuk dalam rekomendasi di video tersebut Nah, speaker ini adalah Kurzweil Kurzweil KS5A Sebelumnya juga Kurzweil punya seri di bawah ini Atau sebelum ini Yaitu Kurzweil KS4A Yang membedakan antara Kurzweil KS5A Dan Kurzweil KS4A Yaitu kalau KS4A Dia yang satunya speaker aktif Yang satunya speaker pasif Dari ukuran speakernya juga berbeda Dan di Kurzweil KS5A ini Dia betul-betul speakernya dua-duanya aktif Dan speaker ini juga harganya cukup terjangkau 2 jutaan Iya, 2 jutaan Kurang lebih 2,3 jutaan lah Oke, kurang lebih 2,3 jutaan Mari langsung saja kita lihat Lihat secara dekat Lebih detail lagi Kurzweil KS5A Studio Monitor Speakers Teman-teman inilah Kurzweil KS5A Studio Monitor Speakers Nah, sebelum kita lihat Lebih dekat lagi speaker ini Bagian depan dan bagian belakang Terlebih dahulu saya akan kasih tahu Jadi speaker ini punya fitur Namanya Power Mode Nah, Power Mode-nya itu Switch-nya ada di belakang Nanti saya kasih lihat Saya kasih lihat ke teman-teman Jadi, fungsi Power Mode ini Dia ada switch power-nya Sama standby Nah, kalau misalnya Power Mode switch-nya kita Posisikan di standby Jadi, speaker ini secara otomatis Jika dalam waktu tertentu Dia tidak digunakan Dia akan otomatis menjadi standby Dan tandanya ada di LED indikator Di bagian lampunya sini Dia berwarna merah Nah, kalau speaker ini digunakan Dia akan berubah menjadi Dia akan berubah warna menjadi biru Contohnya seperti ini Saya sudah standby kan Jadi, sudah kurang lebih 2-3 menit Speaker ini saya tidak gunakan Tapi dalam kondisi menyala Dalam kondisi on Terus 2-3 menit saya biarkan Jadi, dia akan berubah menjadi warna merah Artinya dalam mode standby power-nya Sekarang saya akan putar lagu Saya akan playback lagu Otomatis speaker ini langsung aktif Dan warna ini Light indikator ini Yang merah ini Tulisan Kurzweil Dia akan berubah menjadi warna biru Contohnya seperti ini Jadi, dia berwarna biru Dan kalau saya biarkan seperti ini Jadi, saya tidak gunakan Dalam keadaan menyala Dia nanti akan kembali lagi ke standby Akan menjadi warna merah Nah, itu salah satu fasilitas dari Power mode Dari speaker ini Sekarang kita lihat lebih dekat Bagian depannya Bahannya ini Kayu Kayu Full kayu Depan kayu Samping-samping kayu Depannya juga kayu Nanti saya kasih gambar lebih detail Di samping Terus, warnanya hitam Duff Warnanya hitam Duff Saya suka warnanya Yang bikin speaker ini Jadi eksklusif Atau menarik Dia ada Light indikator Di tulisan Kurzweil Jadi, saat kita nyalakan Dia akan berwarna biru Ini kita matikan Dan saat saya menyalakan Dan saat saya nyalakan Dia akan berwarna biru Tandanya dia Sudah aktif Dan sudah Bisa digunakan Sekarang Kita lihat bagian belakangnya Nah Di bagian belakang Dia disini Nah, ini yang saya maksudkan tadi Ada switch untuk power mode Ada standby Dan ada off Nanti saya kasih gambarnya Biar teman-teman lebih jelas melihatnya Terus, disini ada Knop volume Jadi, ada knob volume-nya Terus, ada switch on-off-nya Switch on-off-nya Terus, ada colokan untuk power Dia pakai Kabel power Jadi, kita colokan disini Dan untuk jack inputnya Dia sudah menggunakan Combo jack Combo jack dalam artian Kita bisa menggunakan Jack Jack accelerator Dan juga kita bisa menggunakan Cable jack Sebentar TRS Jadi, dia Dua Tipe Cable jack Bisa masuk Jadi, kalau misalnya kita Pakai TRS Kita langsung colok saja Seperti itu Dan kalau kita pakai Jack accelerator Kita langsung colok saja Di lubang yang sama Nah, cuma kalau accelerator Dia ada switch Ada tombolnya disini Kalau untuk melepas Kita harus Menekan tombol ini Terus, kita lepas Dan Semua ini Sama juga Yang ada di speaker Yang satunya Jadi, dua-duanya aktif Dua-duanya aktif Dua-duanya punya input masing-masing Dua-duanya punya Knop volume masing-masing Dua-duanya punya switch on-off-nya masing-masing Dua-duanya punya Colokan untuk power-nya masing-masing Sekarang saya akan Playback lagu Dan teman-teman Bisa mendengar Suara yang dihasilkan dari Kurzweil KS5A Studio Monitor Speaker Dan Saya menggunakan Kabel jack TRS Karena saya langsung dari sound card Oke, sekarang kita dengarkan hasilnya Mari kita dengarkan hasil suara dari Kurzweil KS5A Knop volume-nya saya kasih full Knop volume-nya di sound card-nya Saya kasih 50% Dan inilah hasilnya Jadi, walaupun speakernya ukurannya kecil 5 inch Tetapi frekuensi low itu Masih bisa kita Dengarkan Atau masih Ya, bisa kita rasakan Nah, teman-teman Kesimpulan saya Speaker studio monitor Speaker studio monitor Kurzweil KS5A ini Sangat cocok untuk Teman-teman yang sedang membangun Home recording studio Karena pertama harganya sangat terjangkau Dibandingkan speaker yang lain Di kelas Di kelasnya Atau di range harganya dia Yaitu 2,3 juta Dibandingkan dengan yang lain Ini sangat direkomendasikan Karena harganya terjangkau Terus dia dapat Aktif dua-duanya Karena kalau untuk harga segitu Kita hanya bisa dapat Yang satu aktif Yang satu pasif Di merek yang lain Jadi Selamat mencoba Kurzweil KS5A Semoga video ini bisa Bermanfaat buat teman-teman Bisa membantu teman-teman Dalam Mempertimbangkan Speaker apa yang harus teman-teman Gunakan Di kelas Atau di Home recording studio Yang teman-teman punya Sampai jumpa di Video rumah musik Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax